Minggu 5 Maret 2017 Kongres dan Deklarasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seindramayu telah disahkan oleh seluruh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seindramayu di Aulangi Endang Dharma Ayu Kampus Universitas Viralodra Dengan bertemakan menjadikan generasi muda penggerak dan penggeber kemajuan bangsa Haris Wantoni dari Universitas Viralodra selaku Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seindramayu yang terpilih telah mempunyai visi-misi tersendiri Visi-misi saya mahasiswa terpilih saya ingin menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seindramayu ini sebagai wadah sentral gerakan mahasiswa Seindramayu artinya BEM Seindramayu ini bagaimana bisa menjadi sebuah aliansi yang menjadi inspirasi itu bagi BEM-BEM yang ada di Jawa Barat di Jawa Barat itu banyak sekali instansi berguruan tinggi dan banyak sekali BEM yang ada di sana kami berharap ke depan dengan adanya wadah atau aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seindramayu ini bisa menjadi suatu inspirasi ke depan buat teman-teman yang ada di Jawa Barat dan rencananya juga dalam hal waktu tetap kita akan melakukan komunikasi dengan sahabat-sahabat BEM yang ada di Jawa Majabunik tiga bulan sampai lima bulan ke depan kita akan terus melakukan komunikasi-komunikasi agar bisa membentuk web sewilai-wilaiya Jawa Majabunik dengan spirit yang sangat besar, sangat semangat yang membarang semoga teman-teman BEM seindramayu selalu pasisnya dalam mewujud yang betul Kongres dan deklarasi ini didatangi oleh beberapa ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Seimramayu salah satunya yaitu Wahidin Hidayat selaku ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu mengenai acara tersebut, apa saja yang dibahas dalam musimara ini? Oke, dalam acara kongres dan deklarasi ini, untuk kongresnya sendiri itu ada pembahasannya tentang ADAT, beserta peraturan organisasinya, kemudian ada juga kemudian kepenerbanan dan pemilihan ketua BEM seindramayu. Kemudian untuk pindah nasi ini ada pembacaan naskah deklarasi juga seluruh pengurus BEM seindramayu terkilih. Nah, kemudian setelah itu diisi dengan acara-acara yang lainnya, seperti hiburan yang lainnya. Lalu harapan kedepannya? Untuk harapan kedepannya, perusahaan mahasiswa Indramayu khususnya ini bisa bersatu dengan melalui BEM-BEM yang ada di setiap institusinya masing-masing. Dalam keberongsungan kongres ini, menghasilkan keputusan salah satunya yaitu mengenai struktur badan eksekutif mahasiswa seindramayu periode 2017-2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!